Teganan udara tropis di perayaran Filipina terus menguat, paling cepat akan berkembang menjadi typhoon nomor 11, Pailu, pada tanggal 21. CWB menganalisis tekanan tinggi di samudera Pasifik yang akan mulai menguat hari Kamis dan meluas ke barat akan menentukan proyeksi typhoon. CWB menerangkan data suhu air laut dan kemiringan angin di area tekanan rendah tropis akan menghambat waktu terbentuknya typhoon, maka Pailu diperkirakan berkembang menjadi typhoon skala kecil saat melewati Taiwan. Namun, perakiraan dari mancha negara lain juga bersimpang siur. Pakar mengingatkan area tekanan rendah tropis ini sangat dekat dengan Taiwan, maka kalau berkembang menjadi typhoon, waktu yang dibutuhkan sangatlah pendek. Warga harus memerhatikan perkembangan terbarunya. Hasil riset NHRI menemukan, angka pengeksposan konsentrasi partikulat PM 2,5 saat menumpangi MRT adalah 1,68 kali lipat dari lingkungan atmosfer, lebih tinggi dibanding 1,4 kali lipat saat naik sepeda motor dan 1,37 kali lipat saat bersepeda. Tapi menurut periset, angka tersebut adalah konsentrasi yang terukur secara sekejap di peron stasiun. Sementara itu, administrasi pelestarian lingkungan yang mengikuti riset yang sama melaporkan, angka rata-rata pengeksposan PM 2,5 saat menumpangi MRT rata-rata adalah 21,9 mikrogram, lebih rendah dari 32,1 mikrogram saat mengendarai sepeda motor yang maksimum, bahkan mencapai 201 mikrogram. Di lain pihak, riset cendekiawan juga menemukan, mengendarai sepeda motor lebih terekspos pada polusi udara. Menurut EPA, besar kecilnya ancaman polusi udara terhadap kesehatan selain tergantung pada konsentrasi partikel, juga pada panjangnya waktu pengeksposan. Petugas NHRI juga berpendapat, jika waktu transportasi lebih panjang, naik sepeda motor pasti terekspos PM 2,5 lebih banyak dari naik MRT. Parlemen India akhir Juli meloloskan undang-undang melarang perceraian kilat talak tiga kaum muslim. Kelak seorang suami yang bercerai dengan istri, hanya dengan mengatakan atau menulis talak yang berarti cerai sebanyak tiga kali, paling berat bisa dihukum penjara tiga tahun. RUU bersangkutan sebenarnya telah diajukan ke parlemen pada 2017, tapi tertunda sampai sekarang karena sejumlah anggota parlemen menganggap hukumannya kurang adil. Pengoposisi menganggap pemerintah terlalu membesar-besarkan isu ini, bahkan menganggapnya sebagai aksi partai berkuasa, BJP menargetkan muslim. Bagi wanita muslim di India, UU ini akan melindungi hak mereka. Al-Quran secara jelas meminta rentang waktu tiga bulan bagi suami istri yang hendak bercerai, sama sekali tidak menyenggol talak tiga. Lebih dari 20 negara Islam seperti Pakistan dan Bangladesh telah melarang praktik tersebut. Mahkamah Agung India pun telah menganggap talak tiga sebagai hal melanggar konstitusi pada 2017, tapi sepanjang dua tahun ini tetap tercatat 574 kasus cerai gilat. Kini UU tersebut masih menunggu tanda tangan dari Perdana Menteri Narendra Modi sebelum mulai berlaku. Terima kasih telah menonton!